Dan dalam rangkaian kabar Muktamar TVMU 20 November 2022 juga menformasikan Muktamar Aisyah telah menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Terpilih yakni Salma Orbayina dan Triya Astuti Nur Rahima dan berikut wawancara Finyauliani dengan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Terpilih Pemirsa saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Umum Terpilih Pemimpinan Pusat Aisyah yaitu Ibu Salma Orbayina dan saya akan mengawancari beliau Assalamualaikum Bu Salma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Ibu atas terpilih Ibu sebagai Ketua Umum Terpilih Pemimpinan Pusat Aisyah periode pendatang Terima kasih atas ucapannya Baik Ibu pesan apa yang ingin disampaikan atas keputusan Muktamar ini Ibu dengan terpilih Ibu? Sebenarnya buat saya dengan terpendidiknya saya menjadi Ketua Umum Terpilih Pemimpinan Pusat ini berat sekali Apalagi kemimpinan sebelumnya yang sudah diemban oleh Ibu Nurjana Johantini sudah menghasilkan banyak prestasi yang luar biasa Sebenarnya sebuah beban, beban berat buat saya untuk harus mampu meneruskan Paling tidak mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan oleh periode sebelumnya Baik Baik untuk 100 hari pertama Bu kira-kira ada rencana apa di Ibu ke depannya? Ya tentunya karena di Muktamar ini sudah diputuskan program-program nasional periode 2022-2027 Ya maksudnya kita akan kemudian melihat ya program-program itu apa yang utama menjadi program nasional Yang harus secara masif dilaksanakan seluruh Indonesia Apa yang menjadi program utama ya kemudian apa juga yang menjadi program lembaga majelis ya Program-program itu yang penting yang akan kita tinjau Yang sudah kita susun di Muktamar dan sudah kita sahkan ini harus kita laksanakan Ya dalam 100 hari periode pertama saya ini Ibu ada tanggapan juga terkait pelaksanaan Muktamar ini secara keseluruhan Terlebih dengan e-voting juga Bu Alhamdulillah ya jadi pemilihan peminan pusat Aisyah secara e-voting ini adalah Baru satu-satunya mungkin ya dilaksanakan oleh organisasi masyarakat Terutama organisasi perempuan Aisyah Kita memberikan contoh ya mungkin besok bisa dicontoh oleh organisasi yang lain Dan tentunya dengan e-voting ini itu menjadi lebih mudah, lebih jujur ya kemudian lebih fair ya Kemudian juga lebih cepat bisa diakses karena ini kan real time Jadi kita masyarakat tidak harus menunggu ditulus-tulus atau berapa Tapi kita bisa melihat dengan sangat terbuka pemilihan secara e-voting ini Baik terima kasih sekali lagi selamat Ibu Salma Ibu selamat atas terpilih Ibu Ya terima kasih ya Ibu ada pesan-pesan Ibu terkait hasil utama rindu Ya tentu ini amanah yang tidak mudah bagi saya sebagai sekretaris umum Dan juga Ibu Salma Urbaina sebagai ketua umum Tentu kami akan bekerja secara bersama-sama dengan semua pimpinan Aisyah yang terpilih pada saat ini Dan juga dengan provinsi dan juga daerah ya Sebagai sekretaris umum nanti apa rencananya Ibu untuk 100 hari pertama? Oh iya rencana tentu harus mengkonsolidisikan ya Kita perlu mengkonsolidasikan organisasi itu adalah langkah pertemuan kita lakukan Baik terima kasih Ibu Tri, sekali lagi selamat